Pemirsa, kita akan kembali mencoba menghubungi reporter kami, yaitu Nesha Megawati, untuk mengetahui suasana terkini di Ciledug Indah. Nesha, bagaimana antisipasi warga jika air kembali meninggi? Nesha? Untuk sementara ini, untuk warga, mereka mengantisipasi untuk tetap memilih pertahanan mereka. Mereka masih ingin dengan, karena saat ini sudah turun, mereka sudah memasok pasokan logistik untuk jika memang ada nanti banjir kembali. Dan memang untuk situasi di Ciledug Indah ini sendiri, saat ini memang sudah mulai mendung. Dan jika kita lihat di sana adalah aliran Kali Angke yang menjadi, meluapnya Kali Angke yang menjadi penyebab dari banjirnya di kawasan Ciledug, khususnya untuk di perumahan Ciledug Indah 1. Aliran Kali Angke ini merupakan aliran dari Katu Lampa di Bogor. Dan situasinya sendiri memang sampai saat ini memang sudah surut. Tadi sebelumnya dari ketinggian air sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, hingga saat ini sudah sekitar 60 hingga 80 cm. Dan warga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan terima dan juga permisi kita nanya langsung kepada Dhani yang merupakan dari pihak tim Rescue Damkat Tangerang, Banten. Bagaimana Mas Dhani bisa dicatakan, kalau seandainya nanti banjir lagi, bagaimana antisipasinya Mas supaya tidak jadi korban jiwa? Ya, untuk mengantisipasinya kita siagakan personil, dan kita siap 24 jam bila ada masyarakat atau warga yang membutuhkan bantuan kita. Dan kita terus tetap monitor dan stand by. Berapa jumlah personil yang ada di sini Mas? Kita mengerahkan 15 personil untuk khusus dari sini dan beberapa di wilayah Tangerang lainnya, karena ada beberapa titik banjir juga di Tangerang. Kita stand by 24 jam. Ini warga juga ada yang memilih bertahan di lantai duanya rumah mereka, tapi juga ada yang ingin mengungsi. Ini pendekatan supaya warga untuk mengungsi bagaimana nih Mas? Ya, kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat bila sudah tidak memungkinkan untuk segera mengungsi. Karena rata-rata masyarakat yang bertahan di sini mempunyai rumah dua lantai. Jadi, dia bisa bertahan di atas, tapi namun ketika masyarakat yang rumahnya tidak mempunyai dua lantai, dia mengungsi semua. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mas Tani. Ya, Rima memang untuk warga sendiri, ada yang masih ingin bertahan di rumah yang masing. Dan tadi mereka, tadi kami coba lihat di dalam, mereka sudah, warga yang tadi mengungsi dan sudah kembali ke mereka, mereka sudah mulai aktivitas untuk membersihkan rumah. Dan Rima juga mempunyai saat ini adalah kami, posisinya adalah di belakang komplek perumahan Celeduk Indah dan kalau ketinggian air memang sekitar sepinggang orang dewasa atau sekitar 60 hingga 80 cm. Rima. Sini Sya, Nisya Megawati melaporkan langsung dari perumahan Celeduk Indah, Tanggerang, Selatan, Banten.